cara yang dilenggarakan oleh Google pertama juga untuk untuk kita belajar ya mungkin mendapatkan informasi tentang seperti kegiatan hari ini gitu ya mendapat pencerahan atau informasi yang benar-benar kami juga ya begini keadaan kami pak walaupun dengan kondisi COVID yang seperti ini kita bisa dilenggarakan ini dan kami juga tetap menetapkan protokol kegiatan maksudnya kami minta untuk menjaga jarak dan juga itu saja pak yang bisa kami memberikan sekali lagi kami memberikan terima kasih kesempatan yang kami apa yang diberikan kami mungkin saya juga ingin memberikan informasi apa sih kosong itu sendiri biar kami tidak terpengar itu saja yang bisa kami sampaikan sekali lagi kami berikan terima kasih terima kasih kami sampaikan ke bapak wakil direktur tiga yang telah melakukannya politik sekarang saya persilakan ke mas angga untuk menyampaikan sambutan dari pihak mahasiswa silakan mas angga ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf atas kangguan tadi gak apa-apa silakan selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua om tuas jastu namun budaya salam kebajikan yang terhormat bapak jum'adil pajar selaku anggota komunitas google yang terhormat kepada bapak julie chandra teruna wakil direktur tiga politik mara tewe yang terhormat pada ibu cica riani selaku mimpimbing pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha esa yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara kegiatan sosialisasi google roadshow bapak ibu hadirin serta sosialisasi yang saya hormati tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada hari ini saya mengucapkan saya selaku perwakilan dari mahasiswa mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak jum'adil pajar selaku anggota komunitas google yang telah memberikan waktunya untuk bisa bersilaturahmi dengan kami mahasiswa politik mara tewe pada pagi hari ini dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam kegiatan pada hari ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada mas angga yang telah menyebutkan sambutan dari mas nah untuk memanfaatkan waktu saya langsung menyampaikan presentasi terkait masalah apa itu google crowdsource sebelumnya mohon maaf ini saya kemarin ini akan menterjemahkan semuanya ke dalam bahasa Indonesia tapi rupanya saya enggak sempat jadi hanya yang yang sempat saya share saja yang mungkin akan berbahasa Indonesia jadi google crowdsource ini sebenarnya adalah bagian daripada upaya dari google itu untuk mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk berpartisipasi memperbaiki kualitas google ya sebagaimana kita ketahui selama ini kita mengenal google itu kan dari google search kemudian kita mengenal lagi adanya android dan macam nah sekarang mereka mulai mengembangkan namanya google crowdsource ini untuk mengajak semakin banyak orang berpartisipasi dalam perbaikan kualitas internet mungkin saya cerita dulu bagaimana saya sendiri terlibat di google crowdsource jadi tahun 2019 yang lalu itu saya menerima surat dari google menyatakan bahwa selamat anda telah bergabung dengan google crowdsource ya nah mereka menjelaskan bahwa anda sekarang sudah di level 8 selalu youtube mereka mengatakan bahwa anda telah berpartisipasi dalam membantu terjemahan google jadi selama beberapa tahun ini saya sudah terlibat di google translate itu membantu untuk verifikasi terjemahan dari bahasa inggris ke bahasa indonesia itu sudah saya sempat lakukan sampai sekitar lebih daripada seribu terjemahan set verifikasi dengan jumlah terjemahan sebegitu banyak itu google rupanya memasukkan saya sudah dalam peringkat cukup tinggi kemudian tahun lalu saya menyempatkan diri untuk menghadiri sosialisasi yang diberikan oleh google pada waktu itu di google development conference google development festival di Jakarta sejak saat itu saya diminta untuk terlibat saya pernah memberikan satu presentasi terkait dengan google ini di pertemuan teman-teman setelah nah sejak saat itu saya diangkat sebagai influencer influencer itu adalah orang yang bisa mengajak orang lain itu terlibat dalam kegiatan call source nah misi google adalah mengorganisir informasi di seluruh dunia ya nah semua ini dilakukan apa agar informasi ini terjangkau dan bermanfaat bagi seluruh dunia itu sebabnya penting bagi kita untuk mengupayakan agar misi-misi seperti ini bisa terlaksana dengan baik salah satu mungkin manfaat mungkin teman-teman bisa rasakan kalau di saat ini kita sudah coba selain google search misalnya ada google map ya kemudian kalau kita punya android kita bisa gunakan google assistant nanti akan banyak lagi misalnya kalau kita pakai google go bisa pakai google lens untuk mengenali benda semua itu sebenarnya serana-serana untuk memperbaiki pengenalan kita terhadap lingkungan kita dan juga memperbaiki kepersediaan data sekarang kita nonton sedikit ini terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 bahwa kalau sumber data itu hanya berasal dari satu daerah saja, maka nanti dia hanya mengenal data dari satu daerah tersebut. Kita akan lihat dalam contoh-contoh berikut ini. Di sini kita lihat artificial intelligence. Ini ada di mana-mana, ini kita lihat contoh misalnya di Google Search. Di Google Search ini atau pencarian Google, ini dia menggunakan namanya algoritma. Saya lihat di sini kan juga ada dari manajemen informatika. Ini sangat bermanfaat sebenarnya karena kenapa? Karena dengan algoritma ini Google terus memperbaiki kualitas pencarian. Cuma memang yang perlu kita ketahui itu adalah Google itu perlu kata kunci. Semakin rinci kata kunci yang kita berikan, maka Google juga akan semakin rinci untuk mencari jawabannya. Nah, itulah sebabnya ketika kita bisa memberikan kata kunci yang rinci kepada Google, maka dia pun juga akan memberikan jawabannya rinci kepada kita. Seperti yang sekarang ini, kalau saya membantu memberi jawaban di Quora, saya akan mencari pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman di Quora itu ke Google Search. Nah, bahkan Google Search sendiri akan memberi jawaban yang persis seperti yang kita minta atau seperti yang ditanyakan. Nah, inilah gambaran luar biasa kemampuan artificial intelligence yang dimiliki oleh Google. Kemudian Google Photo. Google Photo ini juga sangat luar biasa. Kalau teman-teman punya koleksi foto, kemudian dia upload di Google Photo. Kita bisa mengajari mesin itu untuk bisa mengenali foto kita, foto teman-teman kita. Kemudian kita foto orang yang kita inginkan. Kita tag orang tersebut, kita kasih nama. Kemudian nanti Google akan verifikasi. Apakah foto ini namanya ini, apakah foto ini namanya ini, apakah foto ini namanya ini. Sehingga nanti ketika dia sudah makin banyak mengenal orang-orang yang kita identifikasi. Maka nanti kalau kita ketikan saja misalnya Jumatil Pajar itu di Google Photo. Maka nanti semua foto yang ada, gambar Jumatil Pajar itu akan muncul di Google Photo. Ini kehebatan artificial intelligence. Kemudian Google kemarin juga mengembangkan Google Assistant. Hi, how can I help? Jadi ini kata dari Google-nya. Kita di HP itu kan bisa bilang, oke Google, kemudian kita tanyakan apapun. Nah, dia makin belajar, makin belajar. Dulu saya ingat ikut dalam program beta-nya Google Assistant ya. Jadi, mengajari, saya bertanya kepada Google Assistant itu macam-macam pertanyaannya. Sampai saya pernah bilang sama Google Assistant, kamu bisa ngaji enggak? Tapi, dia bilang enggak bisa. Tapi coba kita lihat sekarang ya. Sekarang ini Google Assistant itu makin pintar. Contoh sederhana misalnya kalau saya tanya ya, jam berapa subuh hari ini? Dia sudah bisa langsung mengeluarkan jadwal sholat. Kemudian kalau kita tanya misalnya di mana masjid terdekat. Dia bisa memberikan beberapa alternatif. Nah, ini kehebatan atau kemajuan machine learning. Pembelajaran oleh mesin. Nah, ini menggambarkan artificial intelligence sekarang sudah ada di mana-mana. Nah, sekarang kita lihat bagaimana machine learning ini sangat dipengaruhi oleh data yang kita berikan kepada mereka. Kita lihat video berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 video tentang masalah bagaimana mission learning itu sangat dipengaruhi oleh data yang kita masukkan. Kalau kita lihat contoh tadi ya, ketika Google diajari tentang toko-toko fisika, kemudian kita berikan kepada Google ini loh gambar toko-toko fisika, kita masukin gambar toko fisika laki-laki laki-laki, laki-laki, laki-laki jadi akhirnya Google hanya menyangka bahwa oh yang namanya toko fisika ini sebagian besar adalah laki-laki padahal juga ada perempuan jadi bias-bias seperti ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita memberikan informasi kepada Google saya ingat sekali dulu pengalaman ketika menerjemahkan ya, jadi karena Google ini sangat tergantung kepada input yang kita berikan, jadi ada orang yang isang jadi setiap dia menerjemahkan satu kata dia berikan terjemahan yang sebenarnya terjemahannya bukan itu jadi akhirnya jadinya lucu ya, tapi untungnya dengan makin banyaknya orang yang terlibat dalam penerjemahan Google ini akhirnya terjemahan-terjemahan yang tidak benar yang tidak pas itu akhirnya bisa diminimalisir tapi makanya tadi Google mengatakan bahwa itulah sebabnya untuk menghindari bias seperti ini ya, kita perlu makin banyak terlibat mungkin banyak memberikan masukan kepada Google sehingga dia bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya ini pentingnya kontribusi kita ya tadi kan dicontohkan bagaimana kalau kita memberikan gambar sepatu itu gambar sepatu laki-laki semua ya tapi kita tidak pernah memasukkan gambar sepatu tinggi nah, kalau ditanya sepatu pasti nanti gambar yang dikeluarkan adalah gambar sepatunya yang tidak ada yang berhak tinggi kenapa? karena Google tidak pernah mengenal sepatu yang berhak tinggi dan itulah sebabnya penting bagi kita untuk bisa memberikan masukan yang sangat banyak dari berbagai apa dari berbagai sumber sehingga nanti mesin ini tidak salah namanya juga mesin itu kan dia nggak bisa mikir dia mikirnya sesuai dengan masukan yang kita berikan kepada mereka ini yang pentingnya kiprah kita kontribusi kita terhadap Google nah, dicontohkan di sini kalau kita searching di Google Photo kita ketik misalnya pengantin sebenarnya ini bahasa Inggrisnya bride nah, yang keluar gambarnya seperti ini karena kenapa? karena memang inilah kontribusi yang diberikan oleh orang-orang kepada Google bahwa yang namanya pengantin itu kayak begini kita nggak pernah berpikir bahwa bisa juga pengantin itu kayak begini nah, mestinya nanti kalau di TW ini kalau nggak salah ini dayanya daya berkumpai ya jadi nanti mungkin bisa memberikan kontribusi pakaian pengantin seperti apa yang cocok untuk atau dimiliki oleh orang-orang di Muara TW jadi nanti berbagai macam berbagai macam apa nih orang yang menggunakan pakaian pengantin kan kalau kita di Banjar ini kan biasanya nanti ada macam-macamnya kalau daya pun juga nanti apa pakaian adatnya dan sebagainya makanya ini penting bagi kita untuk bisa memberikan kontribusi terhadap Google sehingga nanti dia bisa menampilkan nanti kan salah satunya begini Google itu mesti selalu ketika melakukan pencarian itu menyesuaikan hasil pencarian itu dengan gimana kita berada makanya coba lihat di HP itu atau di laptop ya kalau seperti kayak blogger atau Google sendiri Google search itu biasanya nanti kalau kita lihat di paling bawah itu ada lokasi gimana kita berada seperti saya itu kan di selat hilir kita melakukan selat kekuatan kekuas paling mentang tengah nah nanti hasil-hasil pencarian itu akan disediakan dengan lokasi dimana kita berada jadi nanti kalau kita mengetik mungkin nanti kalau teman-teman di Moratewa ini sudah berkontribusi banyak kita ketik misalnya nanti pengantin wanita nanti mungkin keluar pakaian khas orang daya Gepumpai atau orang banjar yang sudah kita kontribusikan kepada Google contohnya ini ini sebenarnya kalau ada mungkin terjemahannya kurang pas ini dari pancake jadi kalau kita searching untuk pancake ini gambar yang keluar seperti ini tapi pernah enggak Google ini mengidentifikasi seperti ini kalau kita lihat seperti apa ini makanan khas Indonesia mungkin nanti kalau kita di Banjar kalau kita banyak kontribusi misalnya ketupat kandangan soto banjar atau makanan-makanan khas lainnya yang kita miliki di Kalimantan maka nanti hasil pencariannya akan lebih bervariasi jadi tidak cuma dari kontribusi teman-teman di Sumatera Jawa, Sulawesi tapi kita di Kalimantan ini pun juga bisa memberikan foto-foto yang khas untuk di Kalimantan atau Kalimantan Tengah khususnya nanti di Baru Utara nah coba kita lihat ini kira-kira teman-teman bisa ini silakan yang berani berkomentar yang sebelah kiri apa sebelah kanan apa silakan dibuka mic-nya yang sebelah kiri apa sebelah itu makanan barat sebelah kiri apa ini gado 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 oke cukup dulu ya nanti kita lihat ini hasilnya ini karena sebenarnya jawabannya sudah dilihatin di slide yang saya kasih nah yang berarti di kiri adalah gado-gado dari Indonesia silakan adalah cekan salat dari Amerika nah jadi kalau kita tidak memberikan informasi ini kepada Google maka Google gak akan bisa ini mengenali silakan ini ada beberapa yang raise hand coba kita coba kita tanyakan ada yang mau ditanyakan silakan sabania apa yang mau ditanyakan kira-kira silakan dibuka mic-nya ada yang raise hand ada yang raise hand tadi gak ada oke saya lanjut oke ya nah seperti ini misalnya ya apa beda antara nasi padang sama nasi lemak rendang ya hal seperti ini apa banyak kita yang bisa memberikan apa memberikan masalah dari Google tentang beda-beda dari semua ini nah inilah pertunuhan agar kita mengupayakan agar semua orang bisa berkontribusi ya untuk memberikan perbedaan-perbedaan nah makanya kalau gambar itu banyak nanti dari Indonesia makanya nanti kita searching maka hasil pun banyak yang berasa dari kita saya ingat dulu pertama kali datang ke Kalimantan ini ya di tahun saya mulai aktif itu di internet itu sekitar tahun 2010 ya dulu waktu saya apa ketik pertama kali kata kapuas ya coba teman-teman ketik di ini di apa nih di chatnya ya kalau saya mengetik kapuas ya kira-kira dulu di Google itu akan keluar apa kalau kita ketik kapuas kira-kira akan keluar apa sekitar 10 tahun yang lalu 10 tahun lalu ini enggak ada yang jawabnya 10 tahun lalu itu di di Google kalau kita ketik kapuas itu akan keluar itu adalah kapuas lulu nah kapuas lulu itu memang ada ya kecamatan di kapuas tapi yang dia keluarkan itu kapuas lulu yang ada di Kalimantan Barat nah sejak saat itu saya sama teman-teman di kapuas itu berdekat untuk mempromosikan kota Kuala Kapuas ke Google jadi saya minta kepada teman-teman di kapuas ini untuk berkontribusi di dunia maya untuk mengenalkan kapuas ini kepada dunia nah alhamdulillah sekarang kalau kita ketik kata Google ya kata kapuas di Google itu sudah bisa menampilkan website resmi dari pemerintah Kabupaten Kapuas ya nah jadi memang penting bagi teman-teman kalau ingin mempromosikan daerahnya berarti memang kita harus apa ini mengajak teman-teman satu kota itu untuk banyak memperkenalkan kota kita ini kepada Google ya sebagai mesin pencari itu dengan aktif dalam berbagai macam baik itu di blog ya baik itu nanti di media sosial dan lain-lain ya di foto dan lain-lain sebagainya nanti kalau kita mencari ketiap kita ketik muara tewe nanti akan banyak informasi tapi rasanya kalau muara tewe ini hanya satu mungkin orang tidak jadi masalah ya tapi karena kami kapuas ini juga harus bersaing dengan sungai kapuas yang ada di Pontianak ya nah ini kami harus seperti ini untuk foto kami tetap masih kalah dari Kalimantan Barat ya nah ini sedikit tentang kontribusi nah kemudian ini perbedaan antara lupia goreng di Indonesia dengan popia basah di Senyapur ini lagi-lagi masalah kontribusi nah di Google sekarang sudah disini dikatakan 9 juta ya kemudian saya sempat buka itu sudah ada sekitar 15 juta gambar open image itu artinya kita bisa memberikan kontribusi gambar kemudian gambar itu bisa kita gunakan asal tidak digunakan untuk bisnis ini sudah ada 9 juta tapi yang memprihatinkannya ya dari sekian juta yang sudah ada di open image itu 3 persennya berasal dari India dan Cina kemudian saya tanya sama Google Assistant itu berapa jumlah penduduk Cina itu dikatakan sekitar 1,3 miliar berapa jumlah penduduk India Google Assistant bilang 1,3 miliar artinya bayangkan 2,6 miliar penduduk kedua negara tersebut hanya mengkontribusikan 3 persen daripada gambar yang ada di open image artinya apa jadi kontribusi kita terhadap gambar itu masih sangat sedikit apalagi Indonesia itu akan sangat lebih kecil lagi kontribusi gambarnya disinilah pentingnya kita membantu Google untuk memiliki koleksi gambar-gambar yang cukup banyak makanya disini dikatakan untuk mencahkan masalah ini kita memerlukan jutaan gambar dari seluruh dunia untuk melatih model machine learning jadi model pembelajaran mesin karena mesin itu belajar daripada input yang kita berikan makanya untuk teman-teman yang ada di manajemen informasi informasi manajemen ini jadi bagaimana kita mengenai istilah namanya Big Data jadi saya ingat sekali dulu ketika coba ya misalnya kita pernah beli tiket pesawat nanti waktu kita masuk ke halaman website lihat blog orang nanti iklan-iklan yang ditampilkan di sekitar kita itu mesti iklan beli tiket pesawat dari berbagai macam maskapai penerbangan kemarin saya baru buka-buka power director untuk edit video itu hampir dimana-mana iklan yang ditunjukkan untuk saya itu menampilkan harga power director yang lagi diskon itulah namanya machine learning atau Big Data jadi data-data yang dikumpulkan oleh Google itu digunakan untuk personalisasi iklan makanya sempat dulu kejadian bagaimana Facebook itu itu sempat disalahkan karena menggunakan data yang dimiliki itu kepada perusahaan swasta itu banyak nanti digunakan untuk proses iklan makanya sekarang iklan itu sering disilahkan iklan yang dipersonalisasi jadi kalau kita membeli sesuatu melakukan sesuatu nanti iklan yang muncul itu disediakan dengan apa yang kita cari atau apa yang kita lakukan lalu mengapa crowdsource jadi aplikasi crowdsource di Android ini memungkinkan pengguna untuk menjawab pertanyaan singkat di antar muka pengguna yang mirip permainan dan membantu menghasilkan data latihan untuk machine learning jadi kalau teman-teman menggunakan aplikasi crowdsource sebenarnya kita memberikan kontribusi kan kita lihat disini ada image label verification kalau dalam bahasa image itu dimakan sebagai verifikasi label gambar kemudian ada pengenalan tulisan tangan kemudian ada terjemahan kemudian verifikasi terjemahan kemudian ada pengambilan gambar semua ini adalah dalam rangka untuk kita memberi masukan kepada mesin contohnya seperti verifikasi label gambar dari semua gambar itu misalnya kita lagi mengambil objek mobil apakah di dalam gambar ini ada mobil kita tinggal menjawab ya dan tidak jawaban-jawaban yang kita berikan itu itu yang nanti akan digunakan oleh google atau mesin itu untuk mengenali berbagai macam bentuk daripada mobil atau bagian mobil ya ini manfaat kita memberikan kontribusi di google crowd source makanya disini ini adalah gambaran-gambaran kontribusi yang diberikan oleh teman-teman kita jadi kalau mereka menyelesaikan tugas ini ucapan-ucapan yang diberikan nah kalau nanti teman-teman menggunakan google crowd source bagaimana cara berkontribusinya nah ini contohnya misalnya seperti verifikasi label gambar ini apakah gambar ini berisi peta kalau disitu ada peta kita jawab ya nah kalau kita tidak yakin dengan gambar disarankan sebaiknya kita lewati karena kenapa karena nanti kan disini ada proses namanya verifikasi artinya apakah kita mengisinya itu asal-asalan atau betul-betul sesuai dengan apa yang kita lihat ya berikutnya dicontohkan adalah pengenalan tulisan tangan ya jadi nanti google akan memberikan contoh tulisan tangan makanya kita diminta untuk mengetikan apa tulisan tangan ini artinya contohnya disitu kan ada apa ada tulisan bila ya nah kalau kita tidak tahu tulisannya apa kita lewati tapi kalau kita tahu kita tulis disitu bila kemudian kita klik apa lambang di di sebelah kanan ya begitu pun juga kalau kita mau menerjemahkan ya kalau saya sukanya karena cuma bisa bahasa inggris aja jadi terjemahan dari bahasa inggris ke bahasa indonesia nanti google akan memberikan tulisan bahasa inggrisnya apa ini kita membantu menerjemahkannya ke bahasa indonesia ya nah disarankan memang kalau kita tidak paham ini daripada kita nanti tingkat validitasnya kurang baik kita lewati sampai betul-betul kita mengerti apa kita bantu terjemahannya kemudian ini untuk verifikasi yang saya sampaikan tadi jadi google akan memberikan contoh dalam bahasa inggrisnya serta bahasa indonesianya kemudian kita tinggal hanya verifikasi apakah terjemahan ini benar atau tidak contohnya you are currently 75 points below the green line kita jemahkan sebagai anda saat ini 25 points di bawah garis jauh kita anggap misalnya benar kita pilih benar kemudian kita kirim ya kemudian ini saya contohkan ini apa kontribusi untuk pengambilan gambar ini karena sebenarnya pengambilan gambar di google ini lebih kepada nanti ada gambar-gambar tertentu ya tapi karena sekarang ini lagi kampanye apa ini bagi tulisan tangan share your script saya mencontohkan tulisan tangan saya sendiri ya ini adalah contoh daftar ya sebutkan 5 desa yang ada di di Kecamatan Mantangai ya nah ini saya tuliskan disini Mentangai Hilir Mentangai Tengah Mentangai Hulu Kalumpang Ketimpun nanti ini kita beri label ya setelah kita foto kita upload kita beri label naskah jadi naskah ini dalam bahasa Indonesia naskah koma Indonesian koma daftar ini adalah bentuk daftar nanti akan saya terjemahkan apa nih saya sampaikan dalam sosialisasi tentang kampanye bagi tulisan anda nah ini kontribusi di pengambilan gambar nah kemudian di kamera smart jadi di aplikasi itu ada kamera smart jadi kita nanti bisa ini apa bisa arahkan kamera kita itu ke satu objek kemudian kita ketuk di di papan kamera itu di layar kamera yang diberi bingkai oleh Google itu ya oleh Google cross source aplikasi itu kemudian setelah kita ketuk nanti aplikasi itu akan mengenali apakah ini kue nah kalau kita tahu nama kuenya dan ingin memberikan definisi yang lebih rinci kita bisa bilang tidak nah nanti akan ada tawaran untuk bisa memperbaiki namanya tapi kalau kita merasa cukup saja dengan kue ya kita siap saja ya lalu kirim foto kemudian bagaimana dengan evaluasi sentimen jadi nanti diaktikasi itu dicontoh dia akan memberikan satu ini satu contoh kata-kata jenis emosi apa yang diungkapkan dalam teks di bawah ini menu lengkap nasi sambal lelapan ambil sepuasnya kira-kira sentimennya ini apakah bersifat negatif ya netral atau positif ya jadi nanti ini menggambarkan suasana hati ya kalau dia tidak menunjukkan apa ini pujian ya atau tidak apa menjelek-jelekkan ya berarti ini dia cuma hanya menyatakan fakta kita bisa bilang ini contohnya adalah pernyataan yang sepatnya netral ya di sini digatakan ikuti insting Anda ya nah kalau kita ragu ya silahkan untuk dilewati ya nah ini gambaran bagaimana dengan kita berkontribusi di Google Cloud Source ini kita bisa memperbaiki banyak hal yang ada di Google ya baik mulai dari smart replay balasan surat secara pintar kemudian rekomendasi ya tempat-tempat yang layak untuk dikunjungi di Google Map ya kemudian ada juga nanti rekomendasi caption ada yang latih nulis-nulis ini kemudian nanti ada apa bantuan input keyboard ya kemudian ada terjemahan untuk apa pengenalan suara ya makanya sekarang berbagai perusahaan ini berusaha untuk ini makin mengenal suara-suara manusia kemudian nanti ada di aplikasi Play Store itu rekomendasi yang terlokalisir artinya rekomendasi itu disesuaikan dengan daerah masing-masing kemudian pengenalan suara dilakukan oleh Google Assistant serta localized photo search pencarian di foto untuk aplikasi foto terutama untuk foto-foto yang kita sudah upload kemudian bagaimana dampaknya di peta contohkan disini jadi peta ini para pengguna karsos itu berkontribusi pada tugas verifikasi penanda ini membantu peta menjangka lebih banyak pengguna roda dua ini contohkan bagaimana dengan kita memberikan masukan berbagai macam lokasi yang ada di Google Map jadi nanti kalau kita pakai Google Map Google Map itu bisa bilang nanti di Indomark di sebelah kiri setelah 100 meter silakan belok kiri jadi dengan semakin banyak informasi yang kita masukkan ke dalam peta maka akan semakin mudah bagi peta untuk membantu kita untuk menelusuri jalan-jalan di kota-kota nah ini contohnya untuk foto nah jadi semakin banyak kontribusi dari jadi nanti kalau kita terlibat dalam pengambilan gambar kita bisa gambar-gambar kita itu nanti di upload di Google kemudian nanti di bawah di bawah dari foto itu dicandungkan foto ini di upload oleh ini makanya nanti kalau kita menggunakan akun kita maka nanti foto itu akan keluar dengan keterangan akun kita sendiri kontaknya disarankan sebisa mungkin kita tidak memfoto hal-hal yang sifatnya pribadi atau yang bersifat tidak baik itu saran nah ini adalah contoh komunitas dari Google crowdsource misalnya saya tidak sempat bikin versi indonesianya nah ini contoh bagaimana komunitas ini sudah ada di berbagai negara di dunia ini contoh bagaimana pertemuan mereka untuk bisa melakukan sosialisasi tentang apa itu crowdsource di Sierra Leone di Afrika di Pakistan di Asia di Peru di Amerika Latin juga di Kolumbia di India di Indonesia nah ini teman-teman kita ini alhamdulillah ya untuk pertemuan kali ini kita didatangi juga oleh mungkin kalau kalian lihat nanti ada namanya Pak Budi ya ada Mbak Desti nanti juga hadir di di Zoom ini mungkin nanti kita bisa minta untuk sharing sedikit nah mereka inilah yang nanti para influencer ya yang mempromosikan Google crowdsource ini di berbagai macam pertemuan ya nah yang di Indonesia ini biasanya kita di awal-awal ya itu mengikuti kegiatan Google developer ya festival biasanya nah ini biasanya diselenggarakan di berbagai negara kemudian di Cameroon ya di Iraq nah ini beberapa komentar ya berkait tentang masalah Google crowdsource ya sharing knowledge is the best thing in this world berbagai pengetahuan itu hal yang terbaik di dunia ini adanya gap dalam bahasa itu menjadi kendala untuk saling berbagi informasi untuk mengatasi masalah ini Google memperkenalkan aplikasi crowdsource ya ini memperbaiki database bahasa yang merupakan bagian paling penting daripada program ini saya bangga bisa menjadi bagian daripada program ini ini komentar dari teman-teman yang ada di Google crowdsource ini sebenarnya mau saya ganti sama komentar orang-orang Indonesia dimana sampai ini juga bagaimana komentar mereka terhadap apa ini Google ya ini katanya seperti game seperti mainan ya ini membuat pikiran saya tetap tajam dalam saya menggunakan berbagai macam bahasa dan saya merasa dihargai ya atau merasa senang karena saya bisa memanti jadi memang harapan kita dari teman-teman yang mau terlibat menjadi berkontribusi dalam Google crowdsource-nya adalah jadi kita disini tidak mencari materi tidak mencari reward dan sebagainya cuman memang kebagian kita itu salah satunya adalah bisa membantu orang lain ini juga komentarnya ayah saya itu sering sekali menggunakan Google dokumen untuk dokumennya dan dia menggunakan pengenalan suara dia juga berbicara dalam bahasa Persia sekarang di Iran dan saya menggunakan aplikasi crowdsource dari Google untuk membantu ayah saya nah ini bagi beberapa orang motivasi itu sifatnya sangat personal artinya ada manfaat yang sudah dirasakan bagi keluarganya ketika berkontribusi dalam crowdsource nah ini banyak alasan asal lain mereka bergabung kepada Google sebagian mereka berterima kasih kepada Google dengan berbagai macam pelayanan yang sudah diberikan oleh Google kemudian sebagian mereka berkontribusi dalam Google crowdsource ini karena bisa membantu orang lain dalam komunitas mereka kemudian sebagian lain juga menjadikan karena nanti kalau kalian terlibat di Google crowdsource nanti juga akan dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan tingkat dunia artinya nanti kita akan berkenalan dengan orang-orang dari Google yang macam negara disitu kita bisa mempraktekan keterampilan untuk berbahasa Inggris nah sebagian juga ada yang menggunakan Google crowdsource itu hanya untuk bersenang-senang dan mengisi waktu kosong jadi terserah saja ya masing-masing orang itu punya alasan kenapa mereka ingin bergabung dengan Google crowdsource nah ini gambarnya saya ubah ya awalnya ini adalah foto-foto top kontributor ya dari berbagai negara tapi karena rupanya Indonesia pun juga sudah banyak ya jadi inilah wajah-wajah apa para top kontributor dari Indonesia kita patut berbangga ya bahwa bendera Indonesia itu berkibar di beberapa kategori teman-teman yang sudah yang sudah download aplikasinya kemudian lihat peringkatnya itu seperti kayak verifikasi label gambar pertama pun juga Indonesia kemudian pengambilan gambar itu juga Indonesia nah ini mereka-mereka inilah kontributor-kontributor kita top kontributor nah setiap para kontributor ini mereka nanti akan dimuat di facebook-nya google crowdsource di facebook ditampilkan di sana ada feature-nya dan Mbak Ani di sini Mbak Yunita Adif Prasetyo Linawati Andri Rahma Putra Diani Masobirin Mbak Desti ini mereka berasal dari berbagai kota di Indonesia ya seperti kayak Mbak Ani ini gak salah dari Dokja Mbak Desti dari Bogor Mbak Diani juga dari Bogor ya saya gak hafal semua ini Mbak Yunita ini rasanya dari mungkin Manado kali ya dari Medan dari Medan dari Medan makasih Mbak Desti kemudian ada Pak Budi ya Bu Sumiati Mbak Lusya dan Pak Rastri Pak Budi ini sebenarnya beliau ini punya tiga ini punya tiga apa punya tiga feature di facebook yang pertama sebagai top contributor dua kali kemudian beliau mendapatkan award sebagai influencer ya ini beliau juga hadir di di pertemuan kita hari ini ya kemudian Mas Munawarni dari Aceh ini ada lagi Mas Diri Setiawan kemudian ada Mas Irvan pakai Mas Yulis ini termasuk yang number one untuk pengambilan gambar jadi sedunia ini bayangkan beliau topnya ada Mas Diki juga disini Pak Tarsidin ini luar biasa ini kemudian Mbak Niela ini juga top contributor untuk verifikasi label gambar kemudian ada Mbak Jim dari Bali sama Mas Hadin ya sebenarnya ini ada satu lagi ini Mas Raja saya tidak sempat dari gambarnya nah ini yang saya sering kemarin saya sempat menurati ya hampir seluruh daerah di Kalimantan Tengah ini mengajak teman-teman para guru untuk bisa seperti ini ya jadi ini adalah kegiatan para mahasiswa di Bangladesh ya jadi bagaimana mereka berpartisipasi dalam membantu terjemahannya dari Google dari bahasa Inggris ke Bangladesh Bangladesh ke Inggris sehingga nanti bahasa mereka itu ini bisa jadi orang sekarang nanti ke depannya nggak akan repot ya nanti ada tulisan atau pengucapan dalam bahasa lain itu bisa langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Bangladesh dari Bahasa Inggris ya nah kalau orang TW ini berarti orang Banjar ya orang Dayak Bakumpai atau Dayak Mayan nah mungkin nanti kita kalau nanti sedangkan dari Mbak Desti ya kalau ada 8 orang saja mau menjadi kontributor mungkin nanti kita bisa bikin kerjaman dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Dayak dari Bahasa Dayak ke Bahasa Indonesia memang repotnya Dayak pun juga banyak bahasanya ya ada Bahasa Dayak Ngaju Dayak Bakumpai Dayak Mayan dan lain-lain ini saya share foto ini ke guru-guru Bahasa Inggris di seluruh Kalimatan Tengah jadi saya katakan ke mereka bisa nggak kita memberikan kontribusi di Google Translate ini paling tidak itu satu saja perjemahan sehari ya nah dari sekian puluh yang sudah saya hubungi itu hanya baru satu atau dua orang saja yang memberikan kelas saya akui para guru ini sekarang sibuk dengan belajar dari rumah jadi mereka banyak mengatakan aduh Bapak ini lagi sibuk untuk belajar dari rumah bahkan lebih sibuk daripada mengajar di kelas nah ini saya lagi mengajak mahasiswa di UPR ya kursus Palangkaraya untuk juga bisa berkontribusi khususnya yang di program studi Bahasa Inggris di adkip-adkipnya semoga mereka berkenan nah ini sebenarnya ini foto yang saya minta kemarin ya kepada teman-teman di di Morat Tew jadi influencer lokal adalah tulang punggung komunitas kita mereka adalah orang yang sangat percaya dengan misi cross source dan menggunakan pengaruh kuat di jaring mereka untuk menjalankan komunitas lokal bersama-sama tahun 2020 ini ada influencer lokal di lebih daripada 40 negara di dunia jadi masih banyak sekali yang masih belum terlibat ya tapi ya untuk Indonesia kalau kita kalau bisa kita harapkan teman-teman dari Barito Utara bisa menjadi leader ya dalam mempromosikan Google cloud source ini kepada masyarakat ya kita kibarkan bendera Indonesia di dunia ya dimana Pak Budi ini nah jadi timbawannya mari kita unduh Google cloud source sekarang ya dengan mengunjungi Google Playstore ya nah kalau kita mau informasi lebih lanjut ya ini sebenarnya adalah untuk yang belum punya komunitas ya tapi kalau untuk Indonesia kan kena sudah ada komunitasnya ini cukup nanti menghubungi apa nih bisa apa nontak ke email tersebut ya atau nanti bisa juga kontak ke kita-kita ya kemudian kita bisa menyampaikan mempahan balik kita terhadap berbagai produk Google ini kemudian nanti mau dimasukkan ya di situsnya kemudian kalau mau terlibat di Facebook ya bisa gunakan Facebook cloud source Google official ya kemudian gunakan tagar Google cloud source nah kalau itu saya sendiri memang juga kurang aktif juga di media sosial ya nah terakhir saya tadi pagi baru dapat cerita dari teman-teman di grup WA ya bagaimana secara cloud source di Indonesia jadi rupanya ada perwakilan dari Google yang datang di Indonesia nah ini video yang dikirimkan sama Pak Devi ya jadi beliau tadi pagi cerita tentang masalah bagaimana sejarah Google cloud source di Indonesia jadi mungkin nanti ini Pak Budi juga bisa ceritanya jadi bagaimana teman-teman dari Google itu datang ke Indonesia untuk mencari orang-orang yang mau terlibat di Google cloud source jadi sebagian besar daripada Google cloud source yang ada sekarang ini ini mereka juga umumnya adalah rata-rata para local guide atau pemandu lokal Google termasuk saya sendiri ini adalah juga apa ini local guide yang pemandu lokal nah mereka ini banyak terlibat dalam pembentukan komunitas-komunitas cross source di daerah masing-masing di masa-masa awal kita lihat ini foto-fotonya nah ini jadi mereka ngobrol-ngobrol di kafe bicara-bicara tentang bagaimana mengembangkan Google cloud source membuat acara apa mau promos di mana dan sebagainya kemudian di antara jadi di Indonesia ini banyak sekali komunitas ada di sini apa ini yang dari Facebook yang lain-lain ada fotonya Mbak Ratri itu siapa lagi macam-macam ini orang-orang awal yang ada di Google cloud source Indonesia ini mereka juga ngadakan pertemuan di kota tua di Jakarta jadi teman-teman di Mora TW kan awalnya saya tanya sama Pak Budi Pak Budi ini teman-teman di TW ini mau bikin acara bisa enggak kita siapin pin dan sebagainya tapi rupanya memang merchandise seperti itu itu digunakan untuk kegiatan yang sifatnya offline karena kita ini online jadi tidak disiapkan seperti itu kalau mereka kegiatannya itu offline itu kita lihat mereka itu nanti bisa punya pin-nya mereka bikin pain-pain sendiri dan sebagainya ini sedikit tentang Google cloud source oke itu dulu dari saya ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait presentasi hari ini silakan dibuka mic-nya kalau ada yang mau nanya disini banyak sekali teman-teman dari Google cloud source tentunya disini ada mbak desti ada baik mbak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan angga kenalkan nama saya angga dari manajemen informatika ingin saya tanyakan bagaimana langkah-langkah kita sebagai masyarakat untuk berpartisipasi memperbaiki kualitas Google terima kasih nah karena disini ada pakar-pakarnya kita tolong ke mbak desti gimana mbak desti ya mbak terima kasih halo semuanya apa kabar halo baik perkenalkan saya desti hotifatruosa influencer crossroads Indonesia yang ketiga saya mau sharing tadi mas angga cerita gimana caranya memperbaiki produk Google nah ikutan crossroads ini bisa memperbaiki produk Google kenapa karena semua data yang kita lakukan di aplikasi crossroads ini akan dikumpulkan oleh tim Google nanti disebarluaskan menjadi Google search yang lebih baik Google translate yang lebih baik Google lens yang lebih baik semua produk Google akan menjadi lebih baik karena kontribusi dari kita-kita ini seperti itu makanya gabung disini insya Allah akan bikin produk Google lebih baik karena saya merasakan sendiri dua tahun lalu ketika saya awal-awal bekerja saya masih sering memakai Google Translate dan itu hasil Translate-nya sangat julek tapi ketika sekarang setelah Google trans setelah saya masuk ke Indonesia Google Translate lebih bagus bekerja seperti itu gitu Mas Angga terima kasih terima kasih jangan ditanyakan Mas Angga gila silahkan dari yang lain Bu Cica ada yang mau ditanyain Bu Cica Mbak Desti ini ada Bu Cica ini dosennya di Politeknik Moratewe Salam Kenal Ibu Salam Kenal juga ini mungkin saya juga masih baru terkait dengan ini apakah ada qualifier tertentu untuk bisa gabung di komunitas ini seperti itu apakah ada syarat-syaratnya yang pertama handphone paling penting kalau bisa harus biar handphone Android jangan Apple kalau Apple karena tidak ada Google Store Play Store-nya jadi tidak bisa download yang satu itu download aplikasinya lakukan tugasnya setelah level 5 sudah bisa gabung ke komunitas bahkan Pak Jumatin sekarang sudah bisa bentuk Crossroads Kalimantan lupa silahkan kalau mau bikin komunitas Crossroads Divisi Kapuasnya silahkan ketika teman-teman disini misalnya sudah bergabung semua dikumpulkan disitu itu boleh bikin komunitasnya sendiri untuk per regionnya karena saya sendiri pribadi saya dari Bogor terus terang Jawa Barat dan di Bogor itu sudah ada lebih dari 10 orang kami sudah bikin komunitasnya sendiri jadi saling sharing disitu dengan lebih intens karena orangnya tidak terlalu banyak seperti itu ini sebenarnya Bu SD-DST ini beda kabupaten sama saya ini kabupatennya di Berita Utara jauh sekali saya di Bogor Jawa Barat duwayat kan lebih jauh lagi oke silahkan nanti teman-teman di Berita Utara untuk membentuk komunitas juga Crossroads Berita Utara ya mungkin satu lagi sebenarnya juga masih bingung nih jadi kalau kita ini kan baru istilahnya kayak saya juga baru sudah dapat dari Bapak juga sekarang sudah install ceritanya ini sudah berani tapi kalian itu khawatir ngeklik kali aja salah upload jadi kira-kira untuk untuk berdana itu ibaratnya itu step by stepnya harus seperti apa jadi berjakan teman-teman disini dari informasi yang diperoleh kemudian tertarik nah first stepnya apa dulu gitu jadi apa yang harus dilakukan aku ada tawaran menarik dari Google Crossout boleh sharing ya Pak Jumatil masalah campaign silahkan silahkan oke jadi saat ini kebeneran Google Crossout tuh setiap tahun mengadakan campaign dan saat ini sampai tanggal 28 Agustus kita ada campaign ini ada cara mudahnya ketika kita ikut campaign itu sampai jumlah poin tertentu akan mendapatkan sertifikat resmi dari Google caranya yang pertama foto semua tulisan tangan di buku-buku catatan buku kuliah buku apa di foto upload ke image picture terus kasih label satu cara labelnya satu maskah koma Indonesian koma catatan koma posting udah itu aja simple pertama untuk sekarang kerjakan aja dulu itu semua insya Allah nanti kalau misalnya rutin buku catatan mahasiswa banyak ya biasanya ya nah seperti itu kalau misalnya poinnya tinggi insya Allah dapat sertifikat resmi dari Google seperti itu itu sampai tanggal 28 Agustus kalau untuk upload tidak ada salah yang salah itu kalau ada foto-foto vulgar itu pasti akan di flag sama sama kita-kita juga sebenarnya aku flag karena aku juga sering menemukan foto-foto yang kurang pantas itu saya laporkan terus satu lagi juga yang download crossword ini hanya boleh usia 18 tahun ke atas saya percaya disini sudah lebih semua ya itu sih Bu ada lagi teman-teman yang lain ini ini salam alhamdulillah wabarakatuh Pak saya mau kalau kita bergabung di Google crossword ini apakah dikenakan biaya nah gimana Mbak Desti biaya gratis lah kan kita berkontribusi bahkan Google senang ditolong terus serunya itu selain kita dapat teman dapat koneksi bisa keluar negeri juga bahkan kalau kita berprestasi bagus bisa diundang ke kantor Google seperti itu jalan-jalan gratis dibiayain lumayan ya gitu Pak Jimetel sejauh-sejauh aja Pak ya karena Mbak Desti ini termasuk salah saten Mbak Desti masuk yang ke Singapur ya ya alhamdulillah saya diundang ke Singapur cuma karena COVID gak jadi padahal sudah packing seminggu lagi coba batal itu saya ke Singapur diundang untuk bahasanya mereka dijamu gitu jadi kita nanti makan malam terus seminar di kantor Google selama dua malam tiga hari seperti itu dijemput di bandara oleh mereka dan itu dibiayai oleh Google alhamdulillah itu akan berlaku untuk semua tidak ada tidak ada senioritas disini baik baru ataupun lama semua kesempatannya sama selama kontribusinya konsisten jadi sering yang membuka-buka aplikasinya itu sih mungkin satu lagi Mbak sama Bapak kalau kita kan bergabung nih ceritanya itu apakah kita itu kan biasanya kalau komunitas itu kan terikat ya jadi terus kita kayak dikejar-kejar target harus ngapain atau apa kalau di Google Cross itu semua tergantung tergantung kita seberapa besar kita mau mengerjakan kontribusi itu aja sih kalau saya menganggapnya ya itu saya kan kerja di saya tinggal di Bogor kerja di Jakarta perjalanan dua jam bolak-balik empat jam selama di perjalanan saya daripada iseng saya ngerjain itu sih saya buat misi waktu daripada saya main game yang gak penting ya kayak Candy Crush dan sebagainya saya ngerjakan itu dan itu lebih bermanfaat lebih berguna buat saya saya pikir gak ada ikatan bebas bahkan mau ngomong ataupun tidak di grup juga bebas tapi emang akan lebih baik ketika kita ada event atau ada apa kita ikut berkontribusi karena pasti ada sesuatunya karena ternyata waktu awal campaign saya ikut saya hampir ketinggalan tuh hampir gak dapet sertifikat cuma ternyata yang top 10 dapet kaos dari Google saya gak dapet sedih pajibatnya dapet gak pak enggak ya pak enggak orang saya gak ikut oh gak ikut iya saya gak dapet jadi sedih saya gak tau kalau ada hadiahnya jadi saya sekarang memutuskan kalau ada campaign saya akan serius ikutan biar dapat hadiah dari Google apapun itu ini juga saya dapet di pinnya nih kelihatan gak di layar nah ini karena event offline itu bagi-bagi ini sebenarnya juga kemarin saya bikin event offline saya udah siapin pinnya berhubung COVID jadi gak bisa Anda bisa kirim ke sana ya tuh ada banyak jadi nanti kalau teman-teman di TWM mau bikin acara offline nanti kalau COVID udah selesai nanti Pak Budi akan mengirimkan merchandise itu untuk teman-teman di saya juga ada banyak nanti bisa saya kirim juga seperti itu oke ada pertanyaan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana saya mau nanya nih Pak bagaimana sejarahnya sampai terjadi sampai ada komunitas Google di Indonesia nah ini Mbak Desti yang ceritanya sejarah cross-source di Indonesia Mbak yang mana nih yang cross-source ya yang cross-source atau cross-source jadi kan awalnya kan masuk karena cross-source eh karena Google Kagu itu udah lama di Indonesia itu udah lebih dari 10 tahun lalu sekarang ada cross-source kenapa? karena aplikasi cross-source ini itu baru mulai dibangun 2016 oleh pihak Google dan ini dikerjakan oleh kantor pusat Google yang ada di India bukan yang di Amerika yang mengerjakan itu yang di India seperti itu nah masuk ke Indonesia itu emang agak telat jadi dari 2017 2018 itu mereka berusaha masuk tetapi belum bertemu dengan orang yang tepat mereka menghubungi satu orang tidak berhasil membentuk terus bertemu lagi satu orang lagi tidak berhasil membentuk sampai akhirnya pada tahun 2019 bulan Agustus ada namanya community manager dari Singapura namanya Resma Sangsi itu dia nekat dia datang langsung ke Indonesia mau ketemu dengan ada namanya Pak Budi nah Pak Budi itu mengajak teman-teman dari lokal eh saya ada tamu nih orang Google pengen jalan-jalan ayo kita bantu yuk kita ajak jalan-jalan di Jakarta seperti itu awalnya itu lalu si Resma itu mengenalkan soal crossword ini ke Pak Budi lalu setelah dari pulang dari kota tua itu langsung tuh dibentuk grup WA-nya saya juga waktu itu sempat mau hadir cuman ada acara keluarga akhirnya gak jadi datang depaksa ikut masuk grup WA ayo Pak mau ayo download aplikasi langsung download ayo kejar level saya gak ngerti apa-apa tuh posting foto masukkan foto-foto sebanyak-banyaknya karena saya local guide kan local guide itu suka kita foto-fotoin tempat ya jadi misalnya kita datang ke restoran foto makanan datang ke tempat foto tempatnya ya kayak gitu-gitu itu saya masukin semua ke situ koleksi di handphone saya koleksi di laptop saya itu ada banyak saya masukin semua ke situ tau-tau ternyata itu campaign sampai pas di tengah-tengah baru bilang ini campaign terus saya sempat bertemu pribadi dengan Pak Buri terus beliau bilang oh ini udah nyampe 8 menurus eh sudah upload 800 foto belum desi kata-tik saya baru 730 pak aku bilang gitu dua hari eh besok terakhir campaignnya ditutup kalau sampai 800 kamu dapat sertifikat saya rasu nyerbu itu satu hari itu saya gak peduli orang ngomong apa saya masukin semua foto supaya dapat sertifikat dan akhirnya saya dapatnya saya tunjukin sertifikatnya bentar ya ini ada tanda tangan direktur mana ya nah ini direktur kososnya orang India resmi dan luar biasanya lagi mau sharing ya boleh ya Pak Jumatil saya sharing silahkan silahkan gara-gara jadi saya ketika dapat sertifikat itu saya lagi nganggur pengangguran gitu habis-habis berhenti dari pekerjaan ketika tahu saya dapat sertifikat dan saya dikirim ke Singapura saya direbutin kerja dong ada tiga perusahaan yang menawarkan pekerjaan ke saya Alhamdulillah dan salah satu sampai sekarang itu sih sharing ya seperti itu itu awal masuknya krosok Indonesia jadi berkat Pak Budi dimulai dari Agustus 2019 sampai sekarang sudah menjawab Pak Angga terima kasih Bu sudah oke silahkan yang lain maaf ya kalau saya terlalu ceria orangnya oke silahkan ada yang nanya lagi yang lain ada yang penasaran bebas ditanya apa aja kalau gak ada Mbak Desti saya mau ini koristasi kampanye dulu ya sebentar ya ya silahkan ya silahkan 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 ayo perhatikan baik-baik supaya bisa ikutan KMP bisa dapat sertifikat kayak saya sepakat sebuah nah ini kampanye ya nah ini kampanyenya ya jadi kampanye namanya share your script share your script jadi di share your script ini kita diminta untuk nanti berlangsung tanggal 7 sampai 28 nah ini kita langsung aja ini OCR ya jadi OCR ini adalah bagaimana mereka mengenali tulisan tangan dari tulisan bukan tulisan tangan OCR itu adalah pengubahan mekanik atau elektronik gambar ketikaan tulisan tangan atau cetak menjadi teks yang diubah oleh mesin jadi kita lihat di sini sebelah kiri ini adalah gambar jadi kalau kalian foto yang foto apa memfoto tulisan atau buku atau apa itu dipakai OCR bisa ditirukan jadi teks teks ini nanti bisa digunakan di Word dan sebagainya bisa nanti langsung dibacakan nah kita lihat bagaimana dulu jadi untuk membantu orang buta itu untuk membacakan buku itu dibuat alat seperti ini jadi alat ini dia bisa membaca tulisan kemudian nanti dari hasil bacaan itu dibikin satu kode kode ini dimengerti oleh orang-orang yang buta atau tidak bisa membaca kalau sekarang sudah canggih sekarang yang menggunakan Google Lens maka ini bisa kita foto kemudian kita pilih yang mau kita ini yang mau kita ambil kemudian kita pindahkan ke laptop atau lebih kita copy ke komputer ini pun juga bisa dibacakan nah ini contoh bagaimana operasi itu berlangsung jadi dengan menggunakan Google Lens kita bisa langsung mengubah informasi-informasi itu ke dalam bahasa-bahasa ini bahasa-bahasa yang kita inginkan jadi awalnya dimulai dengan tangkapan gambar kemudian dilakukan pengenalan teks kemudian dia akan memahami struktur diterjemahkan sesuai dengan konteks kemudian nanti bisa dibacakan dengan latar jadi nanti tulisan-tulisan ini ini bisa dibaca oleh HP ya kemudian saya cobanya pakai Google Go nah ini saya lupa untuk apa ini upload ya ini kita lihat ini video terkait tentang apa nah cuman ini saya lupa ini harusnya dimasukin di apa oh nggak sempat deh kayaknya terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian dia bisa mengerti apa yang ada di tulisan tersebut. Contohnya waktu dia datang ke ATM. Karena dia tidak bisa membaca, jadi dia taruh HP-nya di depan tulisan yang ada di ATM. Kemudian HP-nya menyebutkan dalam membacakan apa arti dari tulisan tersebut. Setelah itu baru dia pilih apa yang dia perlukan. Nah, ini luar biasanya apa? Ini apa? Bagaimana keberadaan daripada Google Lens itu sangat membantu. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk bisa mengajari bagaimana Google Lens... Sorry, sorry. Ini kebacaan lagi. Ini kebacaan lagi. Nah, jadi manfaatnya dia bisa menerjemahkan menu restoran, keperlujukan jalan kalau kita berkunjung ke negara asing, memindai kartu nama, membaca teks dari dokumen cetak atau tulisan tangan, membantu pengguna buta aksara atau sulit belajar untuk mengambil teks, kemudian memperbaiki akses bagi orang buta, dengan uang penyata, dan banyak lagi. Nah, agar bisa caranya mengenali teks tulisan, maka harus mereka harus memahami berbagai bahasa, tulisan, dan gaya penulisan dalam berbagai format. Nah, makanya kita diajak untuk berpartisipasi dalam kampanye ini. Saya terjemahkan kampanye-nya, bagikan tulisan Anda, share your script. Bagaimana cara berpartisipasi isi formulir? Nah, teman-teman jangan lupa ya, untuk mengklik di sini. Jadi, nanti dengan kita mengklik di sini, kita akan masuk ke formulir pendaftaran. Jadi, jangan lupa untuk mendaftar dulu, baru mengupload gambar di aplikasi. Karena nanti kalau tidak mendaftar, itu nanti tidak akan dihitung sebagai peserta kampanye. Nah, kata Mbak Gesti tadi, nggak jadi dapat ini nanti oleh-oleh. Kemudian yang kedua, ambil foto tulisan tangan Anda dalam berbagai format. Kemudian yang ketiga, diunggah gambarnya. Pastikan kualitas dan kerahasiaan. Nah, keempat, tambahkan label-nya. Nah, label-nya ada tiga ya. Penggal, daftar, dan catatan. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, jadi langkah pertama katanya, isi formulir partisipasi. Masukkan alamat email, pilih bahasa Indonesia. Kemudian langkah kedua, ambil gambar tulisan tangan dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kalau untuk penggal ini, itu minimal ada tiga sampai enam kalimat. Kemudian, atau ambil tulisan tangan dalam, apa ini, dalam bahasa Indonesia berupa daftar. Nah, contohnya ini, ini daftar belanjaan. Ini namanya daftar. Kalau tadi, ini penggal. Kemudian, ini daftar. Nah, ini contoh catatan. Tapi sayangnya, dia contohannya pakai bahasa ASI. Nah, kemudian langkah ketiga, kita foto gambar tersebut, atau tulisan tangan tersebut. pastikan kualitasnya dan jaga kerasiannya. Kualitas itu maksudnya, pastikan semua gambar itu jelas, tidak kabur, dan memiliki sejumlah teks yang bermakna. Nah, untuk masalah kerasian, tidak ada informasi yang sensitif, atau pribadi yang dapat diidentifikasi dalam gambar. Langkah keempat, gambar ini dikasih label. Jadi, label-nya bisa berupa Naskah Indonesian Penggal, Naskah Indonesian Daftar, atau Naskah Indonesian Catatan. Nah, kemudian, nah, ini contoh tahun lalu. Ketika, yang tadi, kalau, ini saya nggak dapat, ini dagangnya Mbak Desti. Biasa ambil di Instagram, ini punya, Nila Agustin Hermawati, yang tadi gambarnya ada. Nah, ini contoh aktivitas. Ini karena kita waktunya nggak panjang, kegiatannya cukup itu dulu. Nah, sebenarnya nanti teman-teman, yang, apa, kan sudah saya share ini kemarin ya. Apa? Yang bagi tulisan Anda yang dalam bentuk PDR. Nah, di situ ada contoh-contoh bentuk, apa, contoh bentuk penggal, contoh bentuk, nah, ini. Oh, ini agak lambat. Oh, iya, saya lupa nih nanya. Teman-teman, kira-kira nanti, kan sekitar 10 menit terakhir, itu nanti akan ada, apa, Ibu Iswarya. Ada yang berani nanya pakai bahasa Inggris nggak? Sama Mas Angga udah disiapin nggak? Nah, ini contoh ya. Ini tadi saya, apa, saya contohkan kalau yang bentuknya daftar seperti ini, ya, sebutkan lima negara yang ingin Anda kunjungi. Nah, saya tulis misalnya timur-timur, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja. Nah, nanti ini dikasih label-nya ini, ya, label-nya naskah, koma Indonesian, koma daftar. Nah, kemudian klik kirim. Kemudian untuk bentuk yang lain itu, nah, ini contoh, ya, naskah dengan penggal. Ini catatan materi saya ini, Bujica mungkin tawa ini. Ini Bujica tulisan saya bagus ini dulu Bujica ini. Nah, ini nanti kalau dia penggal, kita tulis label-nya, naskah Indonesian penggal. Nah, nanti kalau kita satu halaman, contoh tulisan satu halaman, catatannya ini, kita tulisnya label-nya nanti adalah, apa, nah ini, naskah Indonesian catatan. itu dulu untuk sosialisasi, apa ini, kampanye. Ada yang mau ditambahkan kali, Mbak Destwi, berkat kampanye? Oke, saya bantu share secara simple dan mudah saja ya. Oke, jadi, pertama teknologi OCR. OCR itu kayak sebuah sistem, jadi kita foto tulisan, nanti otomatis sama dia digenerate jadi, eh enggak, jadi tulisan yang bisa di copy paste. Itu dia berguna untuk orang-orang yang bekerja, misalnya kayak, ini ada dokumen, coba tolong ketik ulang. Nah, itu akan mempermudah teknologi OCR tuh. Nah, itu. Kita campaign yang kali ini, membantu mengembangkan teknologi itu untuk negara Indonesia. Nah, cara campaign-nya, satu foto list, misal resep, list belanja, pokoknya apapun yang ada list-nya, itu di foto, upload di crossword, tulis kategori aja, naskah, koma, Indonesian, pake N ya belakangnya, koma, sama daftar. Lalu, kita misalnya punya buku catatan, tapi kita fotonya tidak full satu lembar, cuma setengahnya. Atau itu kayak buku cerita, kita bikin apa gitu, panjang, bersambung, kita foto cuma sebagian, itu list-nya, naskah, koma, Indonesian, koma, penggal, koma, posting. Terus yang ketika kita foto catatan-catatan perhalaman, catatan buku-buku kuliah, atau buku apapun, tapi harus tulisan tangan ya, nggak boleh tulisan lain, itu foto, terus input labelnya, naskah, koma, Indonesian, koma, sama, apa ya, satu lagi, aku lupa. Catatan. Iya, catatan, koma, langsung posting. Udah, itu aja. Cara mudahnya itu, sampai tanggal 28, kumpulkan sebanyak-banyaknya, beres. Itu aja. Oke, ada lagi yang lain. Ini ada pesan-pesan dari Mbak Diani katanya, data pribadi tidak boleh dikirimkan. Tapi kalau misalnya surat cinta punya orang, boleh? Kamu lihat surat cinta aja siapa? Misalnya teman kamu monitor ini dong, ke isi kini surat cinta, masih zaman nggak, sekarang nggak ya? Ya kalau nemu gitu, nemu surat cinta ibu bapaknya juga boleh, foto, posting surat cinta. apa ya, daska ya Pak, daska, Indonesian, apa, catatan. Bisa, bisa, bisa. Boleh, boleh, boleh. Oke, ada lagi yang lain? yang mau ditanyakan, kita lagi nunggu Mbak Iswara Giani, Besti, jadinya 10 menit terakhir. Yes. Gimana yang lain, tertarik untuk join campaign? Kalau tertarik, bisa langsung WA Pajimantin, Bapak, pada punya nomor WA Bapak ini di sini. Sudah, sudah. Ya, langsung Jafri, langsung Bapak ikutan, nanti langsung diajarin sama beliau. Langsung level 7 sehari ya Pak. Gampang kok, ini seru. Yang jelas pengalaman. Saya aja yang baru, nge-upload 100 aja nih Mbak Desti. Wah, baru Pak, saya baru. Pasrah nih kali ini di campaign ini. Pasrah kayaknya. Saya dari kemarin bawa buku, nggak sempat foto. Saya sampai bongkar buku-buku saya Pak. Buku kuliah, Alhamdulillah masih disimpan, saya bongkar semua, saya foto. Sambil ikutan campaign, sambil naik level. Benar. Oh, ini ada Mbak Diani nih. Ya, Mbak Diani juga mau ada. Mbak Diani nih, nanti sore juga akan ada presentasi atau sosialisasi tentang cross source. Mbak Diani, ini sudah level 15. Alhamdulillah. Dia sudah dapat sertifikat juga. Level 15 sudah dapat sertifikat juga dari cross source. Eh, dia udah banyak wala, sertifikatnya salah saya. Untuk level saya sendiri baru level 10. Jadi nggak naik-naik. Hebat. Ayo Pak, 13 biar ada foto jadi pajang di Facebook. Biar pener, Pak. Penyakit campaign saja, Pak. Jadi naik levelnya. Beginilah cara obrolan kami di komunitas. Bahkan di setiap event tuh, biasanya sesi terakhir, ketika pengunjung sudah pergi, kami bergosip dan berfoto-foto dengan heboh. Dengan berbagai poster. Seperti ini, seperti ini, seperti itu. Menyenangkan, pokoknya padahal semuanya ini kan dari seluruh Indonesia dan kita belum pernah bertemu secara langsung. tapi kayak keluarga. Menyenangkan. Tidak ada batas umur di sini. Semua sama. Masih muda ya, Pak? Oke, silakan yang lain. Ada yang mau bertanya? Tes? Ya, silakan, Mbak Bella. Kalau untuk yang Google Search ini, apakah harus tulisan tangan semua atau kita boleh foto-foto tempat? Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya fotonya boleh semua. Bebas foto apapun. Foto tempat, foto makanan. Kalau foto selfie, itu nanti di-blur mukanya sama pihak Google. Karena nggak boleh foto ada orangnya. Bahkan foto orang yang misalnya kita wavy ya, wavy ya foto banyakkan itu, semua nanti di-blur sama sistemnya. Tapi kenapa aku bilang tulisan? Karena ini lagi ada campaign. Dan ini cuma sampai tanggal 28 Agustus. Berarti nggak sampai sebulan ya. Sayang, kalau nggak dimanfaatin, mending kerjar aja dulu sampai tanggal 28, setelah itu baru lanjut foto-foto yang lain. Seperti itu. Tapi kalau untuk foto, semua bebas. Misalnya foto sepeda, foto bannya aja boleh. Foto stangnya aja boleh. Foto potong-potong gitu juga boleh. Jadi misalnya kamu punya sepeda di rumah. Pertama, foto sepeda satu utuh. Lalu foto stangnya aja. Lalu foto misalnya rodanya aja, giginya aja, sadelnya aja. Itu bisa. Itu udah dapet berapa poin. Karena sistem poin di cross-source ini satu kali upload, satu kontribusi, dapat satu poin. Seperti itu. Itu labelnya nanti gimana, Mbak? Sesuai sepeda. Sesuai sepeda. Sepertinya. Iya, sesuai partnya. Tapi tetap ada sepedanya. Sepeda, koma, misalnya gigi, koma, terus posting lagi sepeda, koma, misalnya roda, koma, kayak gitu. Sesuai nama bendanya. Kalau foto tempat itu berarti dikasih keterangan tempatnya ya, Tegu? Iya, misalnya foto, eh, pertama gini. Misalnya kamu foto apa, rumah sakit, misalnya ya. Foto, pertama, bangunan, koma, rumah sakit, koma, terus nama rumah sakitnya juga boleh, koma, kayak gitu-gitu. Indonesia, koma, kayak gitu. Semakin bajak labelnya, semakin bagus. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ini kayaknya, saya khawatirnya, Bu Iswaryahnya, ini belum bisa gabung nih. Emang ini, kita mesti ingat, India itu selisih waktunya tiga jam, Pak Listia? Satu jam setengah. Waduh, begitu aja. Jadi ini masih pagi hari di India. Iya, sekitar itu. mungkin apapun, jangan-jangan ya, Pak, ya. Komentar-jangan ya. Ya, silakan Mbak Minah. Mau nanya? Oh, jadi. Mau nanya, silakan. Permisi, Ulun mau nanya. Ya, silakan. Mbak, kalau misalnya kita udah join dan partisipasi, terus udah sampai ke suatu level, terus lama nggak join lagi, apa levelnya bisa turun, apa? Masih tetap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih tetap, nggak berubah. Karena itu kayak di aplikasi, kayak misalnya kita main games, kalau kita udah games gitu kan, selama nggak di-uninstall, atau itu pun nggak berubah. Tapi kalau kerosot ini beda, walaupun kita nggak uninstall, kita masuk lagi, masih dengan email yang sama, itu masih sama. Tidak akan ada pengurangan point, ataupun apapun. gitu. Ada lagi, Mbak? Nggak, udah paham. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini kan kalau di akhir acara ini, saya mesti ditanya nih sama Google, sudah berapa yang menginstall aplikasi Google Cloud Source? Nah, kira-kira teman-teman, udah berapa nih? Berapa orang nih? Udah pada nginstall belum? Atau di-jawab di-chat aja, coba deh. Dijawab di-chat, sudah apa belum? Di-share levelnya masing-masing. Boleh-boleh. Kalau mau share ini, yang sudah install, dan sudah nyoba-nyoba, silakan kalau sudah mau share, sudah level berapa gitu. Silakan di-ketik di-chat coba. Di-chatnya sudah atau belum gitu install. Biar nanti bisa dihitung yang sudah berapa, yang belum berapa. Ini belum ada yang kelihatan nih. Oh, sudah. Oh, satu lagi aku boleh nambahin. Silakan, Mbak Disti. Ya, serunya di aplikasi Corsors ini, kan karena kita seluruh dunia ya. Terus di aplikasinya tuh ada yang namanya leaderboard. Leaderboard itu semua yang 100 terbesar dalam kategori tertentu, itu akan masuk ke situ. Jadi rasanya tuh kita kayak lagi jadi atlet olimpiade, kejar-kejaran, ibarat berendara Indonesia beneran. Sumpah. Kayak gitu rasanya. Jadi ketika sudah tidak ada di ladderboard, tuh kayaknya sedih banget gitu. Dan itu menyenangkan. Itu sih yang bikin motivasi kita untuk terus bercampaign, ikut kontribusi di sini. Karena, aduh pengen nih nama saya ada di situ, bersama dari negara lain gitu. Kayak gitu. Kayak misalnya, di image label verifikasi itu ada Mbak Nila yang tadi sertifikat itu kan. Nah, kalau di Spartan Merah, saya lumayan sih rada masuk rankingnya. Kalau yang lain saya sedang menyerah. Kayak gitu. Nih saya coba tunjukin di, kelihatan nggak? Nah, ini ladderboard. Tuh. Itu isinya orang-orang luar negeri semua. Ada Indonesia-nya tuh nomor 2. Aduh, pakai emas turun. Nah, ini. Tadinya pakai emas nomor 1 ini dia. Sekarang turun tuh. Saya baru peringkat berapa? 58. Kayak gitu. Seru, tapi ini berasal lagi, apa ya, olimpiade gitu. Waduh, peringkat naik. Aduh, turun lagi. coba kontributi lagi. Itu sih yang bikin motivasi. Seru. Kayak kita lagi lomba apa gitu. Kayak gitu. Ya, makasih Pak Jumat. Boleh sharing. Ya, sama-sama. Kalau saya tuh adanya di terjemahan. Jadi, ini kalau buka di aplikasi, lihat di papan peringkat. Di 100 pemimpin teratas terjemahan. Itu saya di nomor 32. Masih di bawah Pak Wisnu. Saya menyerah Pak terjemahan. Bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus. Menyerah. Ranking berapa Pak? 32. 32. Di bawahnya Wisnu, Wisnu rasanya 22. Oh ya. Lihat. Saya tunjukin, saya tunjukin. Lihatlah. Wukum Wisnu sudah turun kayaknya. Wisnu 26. Mengalahkan Amerika. Jangan lihat level saya. Peringkatnya 300 lebih. Mengalahkan orang Amerika loh. Keren kan? Tidak ada India. Semua India. Saya sebal melihatnya. Ayo Indonesia, kibatkan. Coba tolong. Keren. Saya peringkat 826. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting kontribusi. Sudah banyak ya yang gabung ya? Ada. Sudah ita. Oke. Tidak apa-apa install dulu. Sudah. Ya sudah. Selamat datang. Mudah-mudahan bisa bertemu saya di Crossout Indonesia. Nanti kalau main-main ke Bogor atau ke Jakarta bilang-bilang nanti saya datangin. Kita ajak jalan-jalan. Yang Mbak Diani ya. Iya, iya. Tuh. Mbak Diani juga siap bantu jalan-jalan katanya. Oh iya. Satu lagi. Aku dan Mbak Diani ini adik kakak. Kita Crossout sister. Crossout sister. Jadi kita campaign bareng-bareng. Meetup bareng-bareng seru. Jadi icon di Crossout sister kayaknya cuma ada di Indonesia ya, Taji Batil. Saya belum lihat tuh yang lain. Mudah-mudahan tadi saya bindang gara-gara itu ya. Ke kantor dunia. Curhat. Makasih sudah install semuanya. Miss Iswari belum komen ya Pak? Bisa di chat kok enggak? Jadi kayaknya salah mikir ininya kali ya Pak. Jamnya kayaknya. Iya, jangan-jangan bisa ke malam. Saya bilang sama beliau, kita mesti nunggu kalau Bu Iswariya mesti bisa kabur. Sudah dibaca belum Pak? Sudah. Oke. Mudah-mudahan bisa kabur. Orangnya menyenangkan. Yang lain ada yang mau nanya boleh loh. Jangan malu-malu. Jangan-jangan saya jadi bintang Tauri sih ini. Jangan-jangan ini Iswariya-nya lupa. Tadi kan saya ganti ini dari Google Meet ke Zoom. Oh, coba share lainnya. Ya Mbak Bella silahkan. Tadi Mbak Bella ke Mbak Mina ya mau nanya. Ya Mbak Bella. Oke ya silahkan. Biasanya kalau untuk di Google Search ini dapat rewardnya itu level berapa itu Pak? Google Search, kalau Google Search. Jadi gini, kita itu nggak langsung berkoneksi dengan Google Search. Karena Crossroads ini tim verifikasi data. Jadi kita memverifikasi, oke ini data benar atau enggak. Ini bisa diposting di ke mesinnya Google atau enggak. Seperti itu. Jadi kita tidak langsung hanya Google Search, tapi semua produk Google. Semuanya. Bayangkan, kalau aku sih suka pikirnya gini, Google perusahaan sebesar itu masih membutuhkan bantuan kita-kita gitu. Karena biar bagaimana mesin itu tidak lebih pintar dari manusia. Gitu sih kalau aku pikirnya. Jadi kalau untuk Google Searchnya sendiri itu tidak akan terlihat poin-poinnya. Tapi kalau... Ini Iswariya gabung nih. Kelihatan di... Ada kontribusi di atasnya. Achievement namanya. Seperti itu. Nah, Iswariya udah gabung nih. Testi yang ngomong bahasa Inggris, kan? Lumayan dikit. Diani juga bisa bantu. Hai, Ivy. Nice to join this event. Halo, Ivy. Hai. Hai. Hai, how are you? Halo. Halo. Hey, everybody. Halo, Halo. This is the last 10 minutes for you, Ivy. Yeah, sure. I mean, thank you so much for having me over. And thank you, Jumadil, for organizing this session. Great to meet everybody. Are there any questions? That's what I would like to help with the most. Is there any question on what is crowdsource? You know, why your contribution helps to make the internet a better place? And also the open source. If there are any questions, I'd like to take that. Almost all of the questions already answered by Desti. Desti? Yes. I'm a guest speaker for one hour ago. Awesome. That's great. I mean, if there are any other questions that folks would like to ask, I'm happy to answer. Oke, teman-teman, seperti yang saya janjikan kemarin, kalau ada yang bisa nanya sama Ivy pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, silakan. Nanti kami terjemahkan. Saya perkenalkan dulu ya, Miss Iswarya ini adalah community manager untuk region Southeast Asia. Jadi beliau ini yang mengepalai dan membimbing crossroads-crossroads di daerah Asia Tenggara dan Asia Timur. Seperti itu. Jadi beliau ini orang asli bekerja di Google. Jadi kalau kalian semua mau bertanya, silakan. Ini kesempatan langka. Silakan. Silakan, teman-teman. Desti, you can tell them not to be shy and ask questions. It's fine. Oke. Don't be afraid to Ivy. Sorry? Don't be scared. Yeah, it's okay. Any question you have, feel free to ask me. So, a little bit about crowdsource and is everybody familiar with AI or ML? Not really, I think. Okay. Have you already gone over that? We just present about all about crowdsource, about campaign tool, with everything we share about what community. Okay. Amazing. So, maybe I'll just share a little bit about, you know, the bigger picture of how your contributions are helping across Google products as well as the open source. And, Desti, have you also shared about this share your script campaign? Yes. Dr. Matthew has listened. Okay, amazing. So, a little bit, is it okay if I talk in English? Okay. Desti, we'll translate it. Okay. Awesome. So, AI or machine learning, right? It's been around for a very long time. But over the last few years, over the last decade or so, it's become a very hot topic because, you know, finally it is possible for machines to learn by themselves. Because there is a large amount of data available and because of the computational power of technology that is available today. And that's why machine learning is such a hot topic and, you know, is the future for the machines to learn about the world around us to solve for complex problems, right? So, there are farmers in Japan who are today using machine learning models to sort cucumbers in their farm, right? So, that's a real-life application or the use of AI in real life. And there are doctors in India who are diagnosing eye diseases using machine learning models, right? They're trying to diagnose diabetic retinopathy. And because there are so few doctors who are trained and, you know, to recognize this disease, machine learning models have helped to diagnose, you know, identify that a person is having this problem with their vision and treat them, right? So, early intervention and ability to treat it, you know, at a low cost, machine learning models are helping solve real-life problems like that. Desti, do you want to translate at this point? Ya, jadi intinya bahwa, apa tadi soal campaign ya, campaign ini akan membantu seperti ada orang-orang yang tidak bisa baca atau buta asara, ini akan dibantu oleh campaign ini. Seperti ketika men-translate, kita memfoto 1H, akan membentuk tulisan, nanti ada suaranya. Bahwa itu tuh artinya apa. Jadi kan seperti di Indonesia ini kan akan banyak banget ya, saya nambahin sedikit ya. Di Indonesia ini kan banyak banget ya, masih buta asara, ya di pelosok terbasis, saya juga di daerah Bogor masih banyak buta asara, itu akan terbantu dengan campaign ini. Yes, Ibi. Awesome. So, these are, like, you know, just some of the examples of the real-life problems that, you know, we are using technology to solve for today. And, you know, machine learning models, like I said, it works on data. Machine learning models, the way they learn is, you know, look at large sets of data, they draw patterns and learn about things, right? So, I don't know if you saw the video about crowdsource, you know, the example, there's a video we can share with you later. So, it looks at large sets of data to understand, you know, things around us. And when it comes to data, right, there's the Google products specifically or any product you take today, they have historically trained on data from the US or from the West, right? So, if you take the example of assistant, assistant really understands American accent or American culture, is able to easily assist them, right, when it's asked a question. Whereas when it comes to countries like Indonesia, India, right, there are still so many languages that Google still doesn't know about. So, there are lots of gaps in knowledge and that's where local insight or knowledge is really important. So, all your contributions that you're making through crowdsource, they help power all of the Google AI systems and you're making a direct impact on AI, right, through your contributions to crowdsource. So, for example, the share your script campaign that Jumathit spoke to you about, where you're taking pictures of your handwritten notes in Bahasa, Indonesia, right? You're taking pictures of passages, you're taking pictures of lists, you're taking pictures of your notes, right, that you already have. So, when you take pictures and, for example, submit it to us, it helps us to understand the diversity of handwriting, right? My own handwriting changes from morning to night, when I'm taking notes in class or in meetings versus when I'm writing at leisure. So, we want to understand the diversity of handwriting so that it powers products like Google Lens, right? So, the machine learning models are able to look at your handwriting, understand the text, understand the context in which the text is being written, and then help the users, right? So, it helps people with low literacy levels, people who are foreigners in your country, if I come to Indonesia for me to understand things easily, right? So, there are real-life examples and all of your data is helping to power all of these different products across Google. And not just that, but we have released a lot of the images back to open source. So, when users choose to open source their images, we clean it up and we release it back to the open source. So, in a way, it's by the community and for the community so that other engineers who are building machine learning models or other developer communities are using these images, you know, to build products for the diversity of the world's population. Today, the internet is being accessed by everybody around the world, and so we need to build products, you know, which work for everybody, everywhere. Over to you, Desti, I think that's a lot. That's a lot. Okay, I'll try, I'll try. Pertama, jadi gini, seperti yang kita semua tahu bahwa kantor Google itu kan berpusat di Amerika, dan kebanyakan data-data yang diterima oleh machine learning yang Google tuh berita-berita soal daerah barat, western, dan sebagainya, daerah sekitar. Jadi, mereka sama sekali tidak memiliki banyak informasi tentang negara-negara di Asia, terutama Indonesia yang hampir kurang dari 1%, kalau nggak salah ya. Semoga sudah naik sekarang, seperti itu. Jadi, tugas kita ini yang membantu memperkenalkan bahwa perbedaan-perbedaan di Indonesia, janganlahkan di Indonesia, janganlahkan di dunia, di Indonesia aja, itu kan kita ada banyak sekali provinsi. Jadi, masing-masing tuh ada perbedaan-perbedaan itu diversity, gitu. Perbedaan-perbedaannya itu kan hanya kita sendiri yang tahu. Itu yang kita share untuk menjadikan machine learning ini lebih baik lagi. Terus, seperti tadi yang pernah diceritakan oleh Pak Jumatil, bahwa yang share script ini, itu kita akan memperlihatkan bahwa ada perbedaan-perbedaan tersebut tangan. Tersebut tangan saya dengan tulisan Pak Jumatil, walaupun sama-sama menulis buku, itu pasti bentuknya berbeda. Nah, yang itu akan membantu tidak hanya orang yang tidak bisa baca, juga akan membantu para wisatawan yang datang ke Indonesia. Jadi, ketika mereka ke Indonesia, mereka tidak bisa bahasa Indonesia, mereka hanya tinggal foto tulisannya, lalu mereka akan tahu apa artinya, dan harus kemana, seperti itu. Kayak misalnya mencari toilet tanpa harus bertanya, ya seperti itu. Itu sih manfaatnya. Jadi, dan semua data ini akan masuk ke machine Google, dan akan digunakan oleh para developer untuk memperbaiki semua musim-musim menjadi lebih baik di dunia, seperti itu. Yes, Ibi. So, I mean, just a little bit more about the app. So, inside the app, there are lots of badges, and Desti, Jumatil, are both even top contributors themselves, not just influencers. So, hope to see some of you all become top contributors, be featured on our official Facebook page. So, Desti and Jumatil have been featured on our official Facebook page. And, you know, hope to see some of you all as well. to represent Indonesia. And we are also looking for influencers like Desti and Jumatil. If you're interested to become an influencer, Desti, you could share the email ID, maybe, crowdsource-community at google.com. You can write to us, and, you know, you can reach out to me. If you want to build your own community, so feel free to write to us. We can onboard you, and, you know, Desti and Jumatil can help you out as well. So, these are things that you could do to help represent Indonesia. and, um, is this your national day today as well? Uh, on Monday. Okay, my advance wishes, uh, to you all. Uh, thank you so much for spending your morning. And, at this point, if you still have any questions, uh, you know, please ask me. I am very friendly. Jumatil and Deski can. ya. Okay. Okay, jadi yang seperti saya sampaikan tadi, kalau mau hubungi, apa nih, Bu Ismarya, itu kan tadi ada saya share ini email ya, yang google crossource tadi, yang at itu nih, google.com, nah itu emailnya langsung dia wintangani. Jadi nanti kalau kalian mau bikin komunitas di Barito Mathara, itu nanti bisa menghubungi beliau atau menghubungi kami. Jadi kalau mau langsung ke beliau Itu pakai Google Cloudsource tadi yang Di presentasi Itu nanti Ngomongnya mesti pakai bahasa Inggris Jadi nanti Pakai Google Translate dulu Nanti baru digirim ke beliau Kalau bisa juga nanti kontak-kontak kami Silahkan kalau ada yang mau Tanyakan sama Bu Iswarya Feel free to ask Don't shy Kesempatan langkah ini bisa bertanya langsung Dengan beliau karena kan tidak setiap hari Kita berkumpul langsung ya Ini juga beliau saatnya berdomisili di India Dan berkantor di India Silahkan yang mau bertanya No question So if there is any place Where you are having questions Or if you have already downloaded the app If you have any questions on the way the app works Let us know Kalau mau bertanya pakai bahasa Indonesia Silahkan nanti kami terima kasih Bu Cica Kalian mau nanya Sepertinya pada malu ya They sigh They sigh They sigh They sigh They can type if they don't want to ask If at all That helps Yeah feel free to type Otherwise we can rap Boleh chat juga Kalau ada yang mau bertanya silahkan Oke gak ada juga ya Gak ada oke Pak Nenny kayaknya mau tanya Oh iya silahkan Silahkan Nenny Google crossroad ini Kegunaannya hanya untuk berkontribusi aja Oh oke Ya Pak Jumatil silahkan translate bisa Justi, justi, debat What is the question? You say That The crowdsource application Is only for the contribution Just contribution Yes The crowdsource app Is for contributions So what crowdsource does Is we try to bring diversity And inclusion Across the google products The same thing that i said before Where data is available You know Abundantly for the west But there's still a lack Of representation of Indonesia So you know All the contributions On the app It may seem very simple To you as a user You know These are things That google ai systems Are still learning about Right So if you look at something Like an image label verification You know You'll see different tiles Inside the app There'll be things like clouds Things like posters You know It seems very simple For you to just open it And say Is there a cloud there or not But you know Imagine the ai systems They are viewing everything In pixels Right They're not even seeing The pictures The way they see As human beings So there are things That the google ai systems Are still learning about Especially when it comes To languages Right So if you're contributing To translation Or translation validation Which I know Jumatil is your favorite I think In the app So when you're contributing To that You know You're helping ai systems To know more So it may not really feel Like you know You're contributing When you're in that app Because it's a very gamified app And you know Influencers like Jumatil and Desti Also get access To a lot of sessions Led by google You know Every month We have Sessions led by googlers Where they learn about You know For example Last month They learned about The google arts And culture team And before that It was introduction To machine learning Presentation skills So these are things That our influencers Get access to as well But as contributors You know You could contribute Within the app And when you become Top contributors You get featured On our facebook page Or you get a hangout With you know Googlers When you reach level 10 And when you reach level 5 You're able to unlock A newsletter So there are different Things that are there Inside the app And different things That influencers Also get access to I hope that answers Your question Nene Okay So to jump So it's true Nina So Nene So Jadi untuk Aplikasi ini Kita untuk berkontribusi Berkontribusi itu Kita bisa membantu Untuk memperbaiki Kualitas Service Diberikan oleh google Nanti kalau kamu jadi Influencer Seperti kami Influencer itu punya Pertemuan rutin bulanan Ya Pertemuan rutin bulanan Itu nanti kita akan Ketemu dari orang Dari seluruh dunia Nanti disitu Akan ada presentasi Presentasi Ketika kemarin Kami belajar Dengan masalah Machine learning Ya Pembelajaran tentang mesin Itu nanti ada pakar Yang memberikan presentasi Disitu Nanti mereka akan Share tentang ilmu Tentang itu Ya Maka kemarin ini Ada tawaran Untuk menjadi instruktur Tentang mesin learning Tapi karena itu Bukan background saya Jadi saya enggak Kedapar Nanti kalau orang-orang Manajemen informatika Di Politeknik Muratewi berminat Mungkin nanti bisa jadi Influencer Ya seperti kami-kami ini Nanti mungkin bisa jadi Instruktur Untuk mesin learning Dan instruktur mesin learning Ini juga dapat Sertifikat Terspeed dari google Dan luar biasanya Kemarin saya waktu di awal-awal Saya ada Pelatihan cara berbicara Public speaking Dan presentasi Makanya kenapa sekarang Saya bisa berbicara Seperti ini Lancar Itu karena pelatihan Dari google Dan itu yang mengajarnya Mengajarkannya pun Profesional Profesional dari google Yang sudah bertaraf Manager ke atas Jadi benar-benar Yang sudah profesional Dan kita diajarkan Secara gratis Walaupun tidak ada Sertifikatnya Tapi ilmunya Sangat bermanfaat Seperti itu sih Keuntungannya Dan itu saya bilang Networking Ilmu Itu hal yang I just want To say Many thanks For being brave And asking The question Does Akhila You know Anga Or anybody Have questions I can see A bunch of Other folks Maybe Bella If you have Any questions Let us know I can see Delhi is also Intently Listening And Rafi If you have Any questions Actually Anga Bella Nini Already Asking Questions Before Are already Sorry Already Asking Questions Ask Questions Okay Amazing Yeah Great guys So If I Can't help Anymore Answers Feel free To wrap up Okay Kalau gak ada Lagi Kita cukupkan Sekarang ini Sudah hampir Setengah 12 Terima kasih Thank you IB for your Participation In our Meeting First Terima kasih To you And Desti For Organizing This Awesome Meetup Thanks Everybody For dialing In so Early In your Morning And listening To us You know We look Forward To meeting Some Of You So Be in Touch And let Us Know If you Have Any Questions To Thank You So Much IB Yeah Thank Thank you Desti And maybe You Could Share With Them Our Official Facebook Page And Our Blog Take A Look At It Okay Kita Sudah Share We Already Share Website Of The Crowd Source On The Slide Okay Terima kasih Teman-teman Kalau Tidak ada Pertanyaan Kita Tutup Ketua Kita Saya Terima Kasih Banyak Kepada Pihar Politeknik Murat Tew Yang Memberikan Kesempatan Kepada Kami Untuk Mensosialisasikan Google Crowd Source Mudah-mudahan Presentasi Ini Bisa Memotivasi Teman-teman Untuk Bisa Berkontikusi Untuk Memperbaiki Google Dan Berbagai Macam Pelayanan Yang Google Berikan Di Masa-masa Yang Terima Kasih Kepada Bu Cicang Yang Telah Memfasilitasi Pertemuan Pada Hari Ini Dan Juga Kepada Seluruh Teman-teman Yang Terhadir Dalam Nanti Mungkin Kalau Untuk Evaluasi Saya Silahkan Di Grup W Yang Sudah Dibikin Ya Di Memangkukan Perbaikan Terhadap Pergiatan Kita Nanti Kalau Ada Cara-Cara Lagi Kita Informasikan Terima kasih Kepada Mas Angga Ya Mahasiswa Terima kasih Cukup Sekian Terima Kasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Thank you So much Ibi For Thank you So much Terima Kasi Everybody Thank you Bye Bye Thank you Oke Saya tutup Ya Iya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh